Kapal kargo minyak milik Amerika Serikat, Avent and Switch, kembali disita oleh Angkatan Laut Iran pada Rabu 6 Maret. Saat penyitaan dilakukan kapal tersebut, tengah mengangkut minyak senilai Rp 785 miliar. Akibat aksi Angkatan Laut Iran itu, Amerika Serikat diklaim mengalami kerugian besar. Penampakan kapal minyak Avent and Switch yang disita, Iran itu dirilis sebuah melalui saluran telegramnya pada Kamis 7 Maret. Dalam foto tersebut, tampak kapal tanker minyak Amerika Serikat itu memiliki ukuran sangat besar. Kapal tersebut juga tampak didominasi dengan warna merah muda dan hijau. Iran mencinta kapal Amerika Serikat beserta muatan minyaknya itu saat berlayar di Teluk Persia. Yang mana muatan minyak di kapal tersebut digadang-gadang memiliki nilai mencapai Rp 785 miliar. Pasalnya penyitaan tersebut menyusul sanksi dari negara-negara barat. Khususnya soal perlarangan penjualan obat-obatan yang dibutuhkan untuk pasien epidermolisis, pulosa, atau IB oleh perusahaan Swedia. Yang mana hal itu menyebabkan kerusakan fisik dan mental bagi para pasien, terutama bagi anak-anak di Iran. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!